Halo cofrens, disini ada soal pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi nilainya sama disebut pecahan senilai. Mengapa demikian? Kita lihat dari pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda dan dapat bernilai sama asalkan memiliki perbandingan yang tetap. Nah disini kita dapat contohkan, jika disini kita memiliki dua lingkaran, dimana lingkaran yang pertama ini kita bagi dua sama rata, dan untuk lingkaran yang kedua kita bagi empat sama rata. Jika kita arsir seperti ini, maka arsirannya menjadi yang pertama satu per dua bagian, dan yang kedua yakni dua per empat bagian. Nah disini satu per dua dan dua per empat tentu adalah pecahan yang berbeda ya cofrens, tetapi jika kita lihat pada lingkarannya, maka disini yang terarsir tepat setengah lingkaran. Sehingga satu per dua dan dua per empat merupakan pecahan senilai ya cofrens. Sehingga disini kita sudah menemukan jawabannya, yakni pecahan senilai. Nah kita sudah menemukan jawabannya nih cofrens, mudah bukan? Sampai jumpa cofrens, tetap semangat ya belajarnya.